FLIF adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang tujuannya untuk mempermudah proses transaksi uang antar bank menjadi lebih adil, lebih murah, dan lebih seimbang. Layanan transfer beda bank ini ditemukan oleh Raffi Putra Aryan, Lukman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solihin pada tahun 2015, kemudian didirikan sebagai perusahaan pada tahun 2016. Saat ini, layanan transfer beda bank ini bisa diakses melalui smartphone Android, iPhone, atau bisa juga melalui situs atau mobile browser di setiap gawai dm.flip.id. Perbedaan FLIF dengan aplikasi lainnya dalam transaksi antar bank adalah proses transaksinya. Dalam hal ini, FLIF memiliki model bisnis yang berbeda dengan kompetitornya. Perbedaan itu terletak dalam melakukan FLIF, di mana FLIF sendiri artinya adalah memutar balik. Maka, simpelnya, FLIF melakukan putar balik dana. Caranya yaitu, kamu cukup melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening FLIF yang sama dengan bank yang kamu miliki. Kemudian, FLIF akan meneruskan uangmu ke rekening tujuan. Hal ini tentunya membuat pengguna lebih mudah karena melakukan transfer ke rekening bank yang sama dan tidak perlu bingung lagi. Ada pun, visi perusahaan ini ingin memwujudkan transaksi uang yang berkeadilan di seluruh dunia atau fairness, yaitu keadilan untuk setiap orang yang ingin melakukan transfer uang. Biasanya, pada saat melakukan transfer uang, terjadi pengambilan biaya admin. Sementara, biaya admin ini dari sisi FLIF kurang adil, karena potongan yang diambil oleh bank dengan penggunaan jasa itu sebenarnya bisa dilakukan secara gratis. Di setiap perusahaan, pasti memiliki masalahnya masing-masing dan bagi FLIF, masalah itu selalu ada. Bahkan, hampir setiap harinya ditemukan masalah pada setiap divisi. Dalam berjalannya FLIF saat dulu tahun 2016, ada masalah yang terjadi mengenai izin FLIF yang ditahan oleh Bank Indonesia selama beberapa bulan. Karena pada saat itu, Bank Indonesia masih mencari peraturan khusus untuk regulasi finance teknologi di Indonesia. Dan akhirnya, FLIF kesulitan dalam melakukan transaksi user. Namun, akhirnya, sekitar 3 bulan kemudian, barulah masalah tersebut selesai dan Bank Indonesia sudah memberikan lisensi keamanan dan operasional resmi serta FLIF telah bekerjasama dengan 14 bank di Indonesia. Adapun masalah di bagian pekerjaan narasumber, yaitu finance operation adalah mengenai waktu operasional bank. Diketahui bahwa setiap bank punya batas waktu dalam melakukan transaksi dengan jumlah yang besar. Sementara FLIF berusaha menyediakan transaksi selama 24 jam. Hal itulah yang menjadi kesulitan, karena ada bank-bank tertentu yang memiliki sistem cut-off. Dengan begitu, ketika transaksi dilakukan pada jam-jam tersebut, maka akan berisiko pada orang-orang yang melakukan transfer. Namun, FLIF sudah punya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mengenai alur masuk atau rekruitment dalam setiap divisi berbeda pengujiannya. Namun, secara umum alurnya adalah Pertama, proses berkas. Proses ini seleksinya menggunakan mesin ATC lalu diseleksi oleh tim rekruitment. Kedua, tahap logikal tes yang sesuai dengan departemennya masing-masing. Ketiga, tes kepribadian untuk melihat karakteristik setiap orangnya. Keempat, interview HRD dilanjut dengan interview user, kemudian interview founder, dan setelah itu baru penawaran kerja. Lowangan pekerjaan tersebut diinformasikan di link in, teknasia, ataupun di website flip.id garis miring karir. Saat ini, jumlah karyawan yang bekerja di FLIF sekitar 400 orang dengan sistem kerja WFA atau Work From Anywhere, kecuali pada bagian tertentu ada yang bekerja secara hybrid. FLIF mempunyai banyak program untuk karyawannya seperti laptop ownership program, self-upgrading program, dan lain-lain. Namun, program tersebut sifatnya tidak wajib. FLIF pun sangat menekankan kehalalan transaksi. Maka dengan itu, FLIF berusaha untuk menghindari hal-hal di luar hukum syariat seperti riba. Menurut narasumber, hal yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam persaingan yaitu FLIF menargetkan untuk menjadi aplikasi transaksi nomor 1 di Indonesia untuk transfer uang. Dalam artian, FLIF ingin menguasai pasar dalam kemudahan bertransaksi. Ada pun pengalaman yang diperoleh narasumber, yaitu FLIF sangat mendorong setiap karyawannya untuk maju. Apapun kebutuhan seperti kursus dan sebagainya, itu akan dibiayai oleh perusahaan. Dalam proses cuti dan perizinan juga dipermudah. Dan gaji di FLIF menyesuaikan dengan inflasi, UMR, serta pengalaman dan lever dari setiap karyawannya.